Konten ini cukup penting bagi teman-teman yang suka memancing untuk menentukan pilihan Senar yang katanya tidak terlihat dalam air atau fluorocarbonnya Sampil kita adalah blut, fluorocarbon putih atau dilapisi ya Kita memakai nomor 02829 LBS 15,26 kg daya tariknya Untuk sampel uji pembanding kita pakai blut big bus ini adalah nilon atau monofilamen biasa Dan bahan uji kita berikutnya adalah senar high class dari Optima jenis fluorocarbon Ketiga senar ini adalah berwarna air atau bening Kita coba ini 2 fluorocarbon dan 1 nilon biasa Kita akan uji ya teman-teman ya Ini penting bagi teman-teman untuk menjadikan ini sebagai bahan rekomendasi untuk membuat atau menggunakan senar Pilihan untuk dipakai membuat rangkaian ya Kita tes dulu merk blut nilon monofilamen biasa Dan ini masih terlihat ya Kelemahan dari senar nilon monofilamen atau nilon biasa ini adalah Sering menempel oksigen atau udara ya Jadi senar itu menjadi seolah-olah putih Karena kandungan kepadatannya memang kalah daripada senar fluorocarbon Berikutnya Optima Kita tes Ini adalah senar fluorocarbon ya Nah disini senar ini begitu menyatu dengan air ya Tidak ada butiran-butiran oksigen yang akan menempel di fluorocarbon biasanya Cukup saru dan hampir tidak terlihat ya Karena kelebihan dari fluorocarbon tentunya Indeks biasnya itu hampir menyamai air Kita tes berikutnya blut Nah disini katanya coating ya Jadi dilapisi Disini blut tetap lebih terlihat atau ketara dibandingkan Optima Tentunya ada kelebihan masing-masing Lanjut kita akan uji ya Dan teman-teman harus mengingat juga Unsur kedalaman ya Ini sangat berpengaruh untuk memilih senar fluorocarbon Artinya disini Termasuk juga kualitas air apakah itu jernih atau rada keruh Kita tes di alam terbuka ya di luar ya Kita tes Optima ya Kita akan memberi pendapat atau penilaian secara objektif Disini Optima lebih unggul jika kita melihat itu tingkat bias atau sarunya di dalam air ya Jadi ini kita boleh katakan hampir nyaris tidak terlihat di dalam air Lanjut kita uji blutnya Ini masih terlihat teman-teman Silahkan teman-teman menentukan pilihan atau melakukan penilaian sendiri Sebagai catatan kita disini Tanpa ada pengaruh dari pihak manapun yang telah melakukan penilaian Ini hanya berbagi sebagai kesan atau pengalaman Sebagai konsumen yang membeli dan memakai produk-produk yang dipasarkan Coba kita buktikan pada bagian-bagian yang ada warna ya Akan kita coba pengaruh dari warna putih dan hitam Ini Optima Ternyata lebih baik untuk kualitas indeks bias yang nyaris tidak terlihat di dalam air Satukan dengan warna yang hitam Malah tambah tidak kelihatan itu senarnya di mana Kita coba merek blutnya Ketika kita tempel dengan warna putih Itu masih sedikit kelihatan Coba kita pakai yang warna hitam Nah disini memang hampir sama ya Blut nyaris juga tidak terlihat Disini kita dapat menyimpulkan teman-teman Intensitas dan kualitas cahaya yang ada di dalam air Atau dasaran itu akan sangat mempengaruhi indeks bias ya Atau fungsi dari indeks bias dari flurokarbon itu sendiri Keunggulan Optima disini untuk perairan dangkal yang intensitas cahayanya tinggi Sampel kita untuk senar Artinya bisa kita manfaatkan dan kita cocokkan dengan spot atau tempat kita memancing Lanjut kita tes kedua senar ini untuk ketahanan atau kualitas anti kerut anti keritingnya Tentunya senar ini sama-sama memiliki kekuatan untuk menenggulangi gesekan pada karang atau benda-benda keras di dalam dasar perairan ya Nah akan tetapi anti kerutnya seperti apa Mari kita tes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke mas bro dari uji dan tes yang kita lakukan tentunya teman-teman bisa melakukan penilaian dan menetapkan pilihan ya Dari dua sampel kita ini cukup recommended dan cukup baik kualitasnya Ini satu dari Amerika dan satu lagi dari Jepang Untuk harga Optima kisaran antara 70-90 ribu rupiah Sementara big game blood harga kisaran 110-120 ribu rupiah Oke mas bro sekian konten kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh